Halo PP what's up guys, balik lagi sama gue D'Arma disini di Kizare Project Oke teman-teman, hari ini udah margis server Dan kalau untuk di turnamen gue ya teman-teman ya Ini gue belum klang ya Untuk di arena gue ranking 2 teman-teman Untuk servernya saat ini USG belum gue push ya, nanti aja mungkin ya Gue pushnya belakangan teman-teman Ini gue top 2, top 1 nya tuh jadi iknel ya teman-teman Gue gak tau apakah gue ganti server atau gimana ya Kemarin iknel gak ada, sekarang ada teman-teman Aneh ya memang ya Pro servernya tuh aneh nih teman-teman Kalian bisa lihat ya Kemarin tuh gak ada iknel Kemarin gue udah ngecek ya Sekarang ada iknel aja CP 18M Ada Valen juga, sisanya sebagai macam lainnya lah ya pokoknya ya Ini kita bakal ngelawan iknel tuh susah banget Soalnya selisih CP nya tuh cukup jauh dan cukup banyak banget teman-teman Kalau kalian bisa lihat disini gue 11M, dia 18M Dengan top CP nya itu adalah Deku Dengan CP 4,9M teman-teman Ini dia menang disini ya Menang di Crystal Rainbow Gue sebenernya punya Crystal Rainbow Tapi substatnya masih jelek Jadinya enggak gue naikin teman-teman Nanti kalau misalnya gue dapet substat yang bagus hari Sabtu besok Kemungkinan besar bakal gue pake gitu ya Dari CP gue semakin meningkat Padahal dia ini level 28M tapi CP nya 49M Gila Sisi nya cukup jauh sama Midoriya gue yang memang udah Gue build abis-abisan teman-teman Oke kita sekalian aja bertarung Soalnya dia juga udah build banyak buat karakter yang menurut gue cukup Overpower Ini banyak banget ya Dan kita langsung lihat aja kekuatannya gitu loh Ini tuh Gue kalah di Midoriya mungkin ya Atau kalah di yang lainnya dia Healernya itu kuat banget teman-teman Nanti kita bakal cek aja dulu Biar kalian bisa lihat Si healernya itu siapa sih namanya gue lupa Nenek healer itu kuat banget ternyata teman-teman Padahal CP nya itu 2M Tapi dia gak instant kill sekali Midoriya gue tonjok ya Kalian bisa cek disini Damage bonus Damage bonus Rakip 1 Kalau pake setun Jebret Neneknya gak mati anjir Anjir Gila banget ya teman-teman ya Neneknya gak mati sekali tonjok anjir Gila lagi Gebret Almet gue langsung instant kill cok Di heal penuh lagi darahnya Buah shot buat ya Gue juga gak heal bisa coy Next one Ura-ura-ura Gimana ceritanya cok Kok Gue ngeheal 2 kali ya Mantep banget Gebret Sabet Oke ini deku dia harusnya ultimate Dan gue rata semua nih teman-teman Gila ya Heal dulu brother Tonjok aja Langsung hilang Almetnya udah dead imun ya teman-teman ya Dead imun Dead imun Sayangnya dead imunnya tuh Gue kalah satu ronde teman-teman Oke Ronde kedua Nih tuh liat tuh Neneknya kuat banget anjir Ranjir Ranjir Padahal ini kalau Benul lagi adanya Benul lagi Cepetnya Oke Oke Udah hilang semua ya Ini harusnya sih Gue udah bisa K.O. Ini Gebret Masih hidup Gebret Waduh Waduh Lah Waduh Gila ya Itu gara-gara nenek-nenek itu Duh Teman-teman Dia gak heal mulu Anjir Kalau gak heal mulu Tuh udah gak heal Udah Percepnya dikit 2M 2M Ditojur sama Itu Gue sama Siapa itu namanya Sama si Midoriya Gue gak hilang Cok Darahnya 25 M 25K 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 Ini darahnya 350K Madal Cok Tapi Dia gak mati Anjir Yang gue heran Dia gak mati Cok Gue gak tau Ininya pake apa ya Chipnya tuh Gak keliatan Asli Tapi Ininya Dia pake HP Aduh Padahal ini Gak di build Teman-teman Tapi Sekerasnya Tidak Ujubil Anjir Anjir Ini memang Harusnya Midoriya Gue tuh Di build Lagi Kayaknya Ini kita Cek lagi Aja Kila banget Loh Dalam Midoriya Gue udah 4,5 4,4 M Gitu Cepinya Teman-teman Kita Cek lagi Tambah Damage Bonus Temek Bonus Setun Wah gak Setun 100% Gak Setun Cok Di heal Dead Immun Wah ini Aneh Teman-teman Aneh Dia Sama Gue One hit Gue Sama Dia Gak One hit Kayaknya Ada yang Salah Kita Menang Anjir Oh my god Menang Cok Coba Nonton Gue menang Kenapa Bisa Menang Anjir Penasaran Jabret Wah ini Oke-oke Ternyata Mesti Bisa Menang Teman-teman Kayaknya Dari Itu Ya Dari Graffiti Gue Teman-teman Ya Satu Orang Doang Yang Mati Jabret Invisible Dead Immun Ronde 1 Almet Udah Kena Dead Immun Cok Oke Oke Invisible Ura 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 Sudaranya Penuh Lagi Anjir Jebret Aduh Kenapa Bisa Menang Ya Oke Hidup Lagi Gimana Bisa Menang Anjir Ura 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 Kok Bisa Menang Miss Miss Oke Aman Miss Lagi Cebret 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 Anjir 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 Menang Hoki Anjir Anjir Menang Gara Gara Ini Menang Gara Gara Gravity Plus Anjir Gila Gara Gara Gravity Plus Co Jadi kalau kalian mau menang ya Kalian harus maksimal grafiti plus ya Kalau bisa menang Gara grafiti plus gila Grafiti plus gue ini udah Bintang 4 Jadinya tuh chance-nya 110% ya temen-temen ya Ini bagus banget Nanti kalau misalnya udah dapat 100 Gue mau naikin dulu sampai bintang Maksimal temen-temen Biar ada raduk energinya 3 Kenapa gue bikin raduk energinya 3 Supaya disini ya temen-temen ya Kita dapat Ya namanya Ini Asset skill Lumayan ya Kalau bisa cek disini Dapat si ini temen-temen Ini Ultra compressor ini cukup bagus ya Untuk naikin CP-nya Jadi kalau kalian belum Punya grafiti plus Gue saranin sih Naikin aja dulu sampai maksimal ya temen-temen ya Untuk grafiti plusnya itu Supaya kalian Bisa menang lawan CP yang Gede kayak gue tadi ya Oke Kita coba cek lagi Bagi dulu untuk Ininya Midoriya gue Midoriya gue sama Midoriya dia tuh bedanya Kenapa bisa jauh banget ya temen-temen ya Gue 43 loh Gue seinget gue equipment gue oke kok Metallity gue oke kok banyak merahnya kok Banyaknya matbon umusnya kok ya temen-temen ya Crystal juga 20 kok 20 Ini 15 si masih sih Tapi kan Tapi kan Gede gede ya temen-temen ya Cuma gue kalah masih kalah gue sama Midoriya dia temen-temen Kita coba cek dulu ya perbandingin Substack gue attacknya 658 Sedangkan Midoriya dia attacknya berapa ya 658 658 Wah kalah jauh ya 150 15 Pokoknya gara-gara ini nih Tapi 700 Kak doang anjir di 7000 doang co Dikit lah ya Tapi perbedaannya bisa jauh banget temen-temen Kayaknya kita harus nyari dulu Crystal ini Crystal Rainbow nih besoknya Supaya selisih CP nya tuh gak terlalu jauh-jauh banget ya kayaknya dia ya Mungkin sekian untuk konten kali ini temen-temen Kekuatan dari si ini recovery girl Ini bagus banget kuat banget jadi kalian wajib banget dipakai temen-temen ya Dengan CP yang 2M aja tuh udah sekeras kayak tadi ya Apalagi CP nya makin tinggi temen-temen Ini gue gak tau emang substatnya kayaknya yang pengaruh banget Dia substatnya tuh defensenya gede banget temen-temen Bikin recovery girl ini susah matinya ya Ketimbang sama si Ejiro gue kayaknya bagusnya dia loh Ejiro gue kayak agak kurang gimana gitu temen-temen Mungkin sekian untuk konten kali ini Jangan lupa di like dan di subscribe Dan see you di next video Goodbye